jangan lupa like, komen, dan subscribe channel, kebetulan, channel, santo, santo oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemisah, salam sejahtera untuk kita semua kali ini pribadi membuat info lebih baru ya lebih baru pengeluaran terbaru katanya si penjualnya ya Y33S S itu kayak series ya Hai seri satu spesial atau limited edition harganya sendiri bisa dilihat di tempat pribadi ya tempat pribadi kalau di tempatnya sampai-sampai mungkin ya lebih murah ataupun lebih mahal tergantung jarak dan waktu ini warnanya blue blue biru ya blue seperti yang main blue cuma di kamera itu kurang pas warna karena di kamera dia kamera udah juga bisa berwarna alis demikianlah tampilannya dari luar ye 33s series 33 series Vivo ya masih ada pungkusan pribadi udah buka tadi speknya sendiri set 50 megapiksel main kamera 5000 mAh baterainya 8mm Trendy Slim Desaik 180 pixel utang clear display sekarang langsung kita eksekusi ada apa aja set yes jadi RAM nya 8GB ROM nya 128GB RAM nya 8giga ya lumayannya cepat kenceng-kenceng set-tentang tampilan si Vivo nya sendiri ya maklum aja yang penting bisa untuk apa ya wajah kalau HP ini saya ibu yang Y333 demikian RAM nya berapa ya RAM nya 8giga ROM nya 128GB di dalam demikian ya ini unitnya ini unitnya krisik ya soalnya di pinggir jalan ini kartu apa ya ini kayak informasi garansi ini kaksesoris ataupun buku manual ada charger charger nya seperti ini adaptor model F18 ya seperti itu input selalu sampai 240 hotboot 5 volt ke ampere nah seperti ini terus ada kabel datanya juga kalau panjangnya sendiri berapa masih berapa ini bagi akan ini kisaran 80 cm 80 cm anda dah ya terus ada kliknya untuk masukkan si kartu simnya sim terus nggak ada lagi kayaknya udah nggak ada lagi ini kertas biasa aja maklum aja itu musik-musik di sebelah ini ini unitnya ini udah baterai tanam ya di nggak perlu dibuka-buka lagi tuh nyala sendiri nih sensornya sorry pemeriksa ini udah pribadi pasang ya jadi kita lanjut kembali mana sensornya nggak nyala ya set-sync ini seperti ini dia ini volume kurang tambah kayaknya ya kamera 45 45 mana ini tombol volume 5 tombol daya dan sensor di sedikit jari jadi sekarang kalau yang lima ini ini yang bagian sini ya sensor sidik jari ini volume terus ini di bagian depan mikrofon mikrofon oh kaki kartu ya ini untuk kartu sim nomor 2 nya ini sensor cahaya sekitar mana sensornya ini di bagian sini ada sensornya kamera di tengah ya jadi pakai poni masih beli sampingnya sini oke sebentar pribadi akan cek dulu 123 terus ya kurang paham pribadi ya pokoknya 122 ini di bagian sini ini ada sensor sensornya mana ini sensor ya tiga nya kamera depan terus ya pokoknya kalau ini sensor mana sensornya ini kalau di bagian sini sensornya nggak terlalu kelihatan ya aku kurang paham kalau sensornya ini bukunya ada sensor tapi kok nggak terlalu kelihatan terus di sini speaker ini cas terus ini earphone untuk handset ini mikrofon lampu kilat ada di bagian sini nah ini kameranya 50 megapiksel 24 sampai 26 mm ada tiga kamera ya di sini sendiri kameranya kurang paham pribadi baca sendirilah makro dan tidaknya itu nanti kita uji coba dan sekarang ini udah hidup ya nah seperti ini sekarang kita cek fasilitas ataupun pokoknya banyak fiturnya ya sebenarnya pribadi mau sensor layar display cuma nanti keburu diambil orangnya jadi bukan pilih pribadi ya banyak ya aplikasi-aplikasi standar lah langsung kita kalau untuk game 8 GB prosesornya pakai apa ini pribadi kurang coba pengaturan kalau lihat spek pengaturan mana itu dia pengaturan seharinya belajar dulu ini cuma ini langsung ah nggak nggak bisa lah biarlah udah itu aja pokoknya ini sensor dan anunya demikian lah tampilannya langsung kita ke kamera pokoknya intik dasarnya itu kamera ini udah ada stabilnya ya jadi stabilnya itu stabil sekali ini tuh foto stabilizer ya nah ini nggak telan goyang ya kalau ini ya goyang sekali ini tanpa gimbal sudah joss ya maklum harga 3 juta ya harga 3 juta ya lumayan ini fotonya sendiri pilihannya ada berapa macam 50 megapiksel panorama foto live pro timlapse gerak lambat dokumen jadi gerak lambat itu seperti ini ya terlebih video video gerak lambat itu seperti stabilizernya lambat udah stabil sekali Stabil sekali pakai tangan aja udah joss siapa lagi pakai Gimbal ya udahlah kalau kita main di luar gimana ya terus ada fitur-fiturnya malam potret foto video lain-lainnya video ya video tambahan lagi sedikit ya tadi ini di bagian sini itu ada pilihan nah ini tampilan penuh untuk Instagram ataupun sosial media juga besar 4 banding 3 penuh 16,9 kalau untuk YouTube biasanya pribadi yang gunakan ini penuh di layar penuh ya ini 16,9 di standar kalau ini yang penuh lebar jadi dia keseluruhan mengisi semua 16,9 ini pribadi biasa gunakan di YouTube nampilnya mantul nah ini ya pribadi sedikit 50 clip per second ini pengaturannya fokus otomatis malam ranah tanda air fitur pro video resolusi video persenkan kekod ramen di kamera kalau ini sudah lumayan lah pribadi ajak jalan ya tuh otomatis jadi kita ajak jalan-jalan dulu nah ini ya bisa dilihat ini mode video kalau zoomnya pribadi enggak zoom ya karena tangan pribadi megang pegang dua kamera kalau untuk jalan ini jadi biar bisa otomatis mengatur cahaya sendiri ya warnanya beda ya dengan ini kan pribadi yang satu 50 flip per second jadi ya lumayan lah 50 flip per second kalau lebih tinggi lagi ya bagus mode kan ini kalah biasa masuk di sini otomatis tuh oh itu otak saja ini nah itu kan nah ini dia kita lihat sendiri ini stabil ya stabil sekali ini lumayan lah harga 3 jutaan udah stabil untuk youtuber ya mantul lah gini-gini tetap goyang tapi kalau untuk tangan lambat itu dia sudah joss ya udah mungkin itu aja pokoknya semoga bermanfaat gambar ini ya tetap di tengah gambarnya tetap di tengah tidak goyang-goyangnya sedikit aja ya terima kasih tidak ada hal yang ingin ditanyakan semoga silakan tinggalkan di kolom komentar terima kasih 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 terima kasih